Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya di Peace Crab Channel Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah trik sederhana yang bisa kalian tiru di rumah ya teman-teman Oke, yang pertama kita siapkan pasir ya teman-teman Ini saya pakai pasir bangunan, secukup pesan saja Oke, kemudian ini Sampul buku ya, atau cover buku bagian depannya yang sudah saya potong seperti ini Kemudian kita butuh lem korea atau lem super seperti ini Oke, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Kita tuangkan lemnya ke cover buku seperti ini ya teman-teman Kita tuangkan menyeluruh ya Sampai merata Oke, kalau sudah langsung saja pasirnya kita tabur di atas lem yang sudah kita taruh tadi ya teman-teman Seperti ini Lalu kemudian kita tekan-tekan ya Agar menempel sepurna ya teman-teman Oke, seperti ini Oke, kalau sudah kering Ini pasirnya kita Buang saja teman-teman Kita buang seperti ini Nah, seperti ini Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman Kurang lebih seperti ini Untuk hasil yang lebih halus Teman-teman bisa mengayak pasirnya terlebih dahulu ya teman-teman Oke, jadi ini sudah jadi satu buah amplas sederhana teman-teman ya Atau amplas darurat yang bisa teman-teman buat di rumah Jadi kalau tidak ada amplas Bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman Oke, sekarang kita coba Ini saya akan mencobanya di batok kelapa ya teman-teman Kita coba amplas Terima kasih telah menonton Oke, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Hasilnya seperti ini Ini sangat lumayan ya Lumayan seperti amplas pada umumnya Ini permukaan batok yang sebelahnya bisa kita lihat Ini halus Jadi kalau ingin hasil yang lebih maksimal Pasirnya harus benar-benar halus ya teman-teman Jadi harus kita ayak terlebih dahulu Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini Semoga bermanfaat ya Apabila suka dengan videonya Silahkan tekan tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari PeaceCraft Terima kasih sudah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.